Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Nah pada kesempatan baik ini saya akan menyampaikan 8 bantuan pemerintah yang akan cair pada bulan April tahun 2021 Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Nah langsung saja disini saya akan menyampaikan terkait bantuan pemerintah Dimana 8 bantuan ini kemungkinan besar akan cair di bulan April tahun 2021 Nah apa saja bantuannya Untuk bantuan yang pertama yang akan cair di bulan April tahun 2021 adalah BLT Dana Desa Nah seperti yang sudah kita ketahui bahwa BLT Dana Desa di tahun 2021 kembali dilanjutkan Yang sebelumnya sudah berjalan di tahun 2020 Tetapi di tahun 2021 ini ada penurunan jumlah yang diterima Dimana pada tahun 2020 BLT Dana Desa itu sebesar Rp600.000 per bulan Nah di tahun 2021 seperti surat edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Disitu disebutkan bahwa BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan yang disalurkan sejak bulan Januari tahun 2021 Nah untuk BLT Dana Desa ini diberikan selama 1 tahun dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2021 Nah yang selanjutnya yang kedua bantuan yang akan cair di bulan April tahun 2021 adalah Diskon listrik gratis dari pemerintah Nah pemerintah kembali melanjutkan bantuan listrik dimana pelaksananya adalah dari PLN Menurut keputusan pemerintah untuk tetap memberikan stimulus listrik bagi masyarakat kurang mampu Pelaku usaha seperti industri dan bisnis serta sosial di periode di bulan April hingga Juni 2021 Stimulus yang diberikan merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 Nah hadirnya stimulus listrik ini diharapkan dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha tetap produktif Serta meningkatkan daya beli masyarakat Berdasarkan surat kementerian energi dan sumber daya mineral ESDM Republik Indonesia Stimulus periode April hingga Juni 2021 Besarannya akan diberikan separuh dari periode sebelumnya Sebagai informasi bagi pelanggan pasca bayar Diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan Sementara untuk pelanggan prabayar Diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik Nah itu dia teman-teman untuk bantuan kedua Selanjutnya untuk bantuan yang ketiga yang akan cair di bulan April tahun 2021 adalah Bantuan kuota internet gratis Nah pemerintah melalui kementerian pendidikan Republik Indonesia Kembali melanjutkan bantuan kuota data internet tahun 2021 Dimana bantuan ini kemarin dimulai dari bulan Maret 2021 Nah di bulan April nanti akan kembali cair atau kembali disalurkan oleh pemerintah Biasanya akan disalurkan di tanggal 11 sampai 13 April 2021 Perlu diketahui bahwa yang mendapatkan bantuan internet gratis Yang pertama adalah siswa paut Kemudian yang kedua adalah siswa didasmen atau pendidikan dasar dan menengah Mulai dari siswa SD, SMP, dan SMA atau SMK Kemudian guru paut dan guru SD, SMP, dan SMA atau SMK Kemudian selanjutnya dosen dan mahasiswa Untuk besaran kuota internet gratis tersebut Di siswa paut akan mendapatkan kurang lebih 7GB per bulan Kemudian untuk siswa SD, SMP, dan SMA atau SMK itu akan mendapatkan 10GB per bulan Kemudian untuk guru itu akan mendapatkan 12GB per bulan Sedangkan dosen dan mahasiswa itu akan mendapatkan 15GB per bulan Nah itu dia teman-teman untuk bantuan kuota internet gratis dari pemerintah Nah yang selanjutnya yang keempat Bantuan pemerintah yang akan cair di bulan April tahun 2021 adalah program kartu prakerja Nah program kartu prakerja kembali dibuka dimulai dari gelombang 12 Dimana peserta kartu prakerja yang lolos mendapatkan program kartu prakerja Akan mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan Total insentif itu Rp2.400.000 Nah insentif tersebut dijadwalkan ada yang cair di bulan April Untuk tanggal pencairannya berbeda tergantung dari jadwal insentif masing-masing peserta Nah disini contohnya disini akan cair di tanggal 20 April tahun 2021 Nah selain itu peserta kartu prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif sebesar Rp50.000 per kali survei Ada 3 kali survei Total insentif survei adalah Rp150.000 Nah bagi teman-teman yang ingin mendapatkan program kartu prakerja Nah saat ini masih dibuka pendaftarannya Nah teman-teman bisa mendaftar Untuk syarat mendaftar usia minimal 18 tahun Kemudian tidak sedang menempuh pendidikan baik sekolah maupun kuliah Selanjutnya tidak sedang menerima bantuan pemerintah Teman-teman bisa mendaftar di halaman website prakerja.go.id Nah di channel youtube saya juga sudah ada cara mendaftar kartu prakerja Nah teman-teman bisa menyimak video di channel youtube saya Siapa tahu teman-teman beruntung mendapatkan program kartu prakerja Selanjutnya untuk bantuan yang kelima yang akan cair di bulan April tahun 2021 adalah Bantuan Sosial Tunai DKI Jakarta Nah bantuan sosial tunai di wilayah DKI Jakarta akan kembali disalurkan di bulan April Karena jadwal pencairan bantuan sosial tunai BST Provinsi DKI Jakarta Itu sudah dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret hingga April Dan bantuan BST ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan Untuk penyaluran BST DKI Jakarta itu melalui Bank DKI Nah itu dia teman-teman untuk bantuan sosial tunai di wilayah DKI Jakarta Nah selanjutnya bantuan yang ke-6 yang akan cair di bulan April tahun 2021 adalah Bantuan Sosial Tunai atau BST Bantuan Sosial Tunai atau BST di tahun 2021 ini dilanjutkan Total anggaran itu Rp12.000.000.000 dengan target atau sasaran Sebesar Rp10.000.000 keluarga penerima manfaat Nah bagi keluarga penerima manfaat dari bantuan sosial tunai ini Akan mendapatkan Rp300.000.000 per kepala keluarga per bulan Dimana akan disalurkan selama 4 bulan Penyalurannya sendiri dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret hingga April Melalui PT POS Indonesia Nah selanjutnya bantuan yang ke-7 yang akan cair di bulan April tahun 2021 adalah BPNT atau Program Kartu Sembako Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai Dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat Setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan Hanya untuk membeli bahan pangan di bedagang bahan pangan e-warung yang bekerja sama dengan bank Nah untuk bantuan pangan non-tunai ini Atau Program Sembako disalurkan Kementerian Sosial menyasar kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat Nah total anggaran itu mencapai 42,5 triliun rupiah BPNT atau Program Kartu Sembako Diberikan per kepala keluarga itu senilai 200 ribu per bulan Nah bantuan ini disalurkan melalui himpunan Bank Negara atau Himbara Yakni Bank BNI, kemudian Bank BRI, kemudian ada Bank Mandiri dan Bank BTN Nah bantuan Program Kartu Sembako atau BPNT ini disalurkan dari bulan Januari hingga Desember Atau selama setahun di tahun 2021 ini Nah untuk kriteria penerima Program Kartu Sembako ini adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah Sesuai paku yang ditetapkan dan telah masuk dalam daftar penerima manfaat Program Kartu Sembako Yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial Nah itu dia teman-teman Nah yang selanjutnya yang ke delapan atau yang terakhir Bantuan yang akan cair di bulan April tahun 2021 adalah Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan atau yang biasa dikenal dengan Program PKH Adalah Program Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial Atau DTKS yang memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai beserta PKH Nah untuk kriteria keluarga penerima manfaat KPM PKH yaitu ada tiga komponen Komponen pertama adalah kesehatan di mana ada kategori ibu hamil serta anak usia dini Kemudian di komponen pendidikan itu ada kategori anak SD atau MI sederajat Kemudian SMP atau MTS sederajat Selanjutnya ada SMA atau MAC sederajat Selanjutnya komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial Di mana kategorinya adalah lanjut usia di atas 70 tahun Kemudian penyandang disabilitas berat Nah untuk kategori tersebut nantinya akan menerima bantuan Di mana nilai bantuannya mulai dari ibu hamil itu 3 juta rupiah per tahun Kemudian ada anak usia dini 3 juta per tahun Kemudian ada anak sekolah dasar atau SD itu 900 ribu rupiah per tahun Kemudian ada anak sekolah SMP itu ada 1 juta 500 ribu per tahun Kemudian ada anak sekolah SMA atau SMK itu 2 juta per tahun Selanjutnya ada lanjut usia lebih dari 70 tahun itu 2 juta 400 ribu per tahun Kemudian ada disabilitas berat itu juga 2 juta 400 ribu rupiah per tahun Nah untuk pencairannya itu sudah berlangsung dari bulan Januari Di tahap 1 kemudian di tahap 2 ini akan cair kembali di bulan April tahun 2021 Nah selanjutnya nanti di tahap 3 itu bulan Juli dan tahap 4 itu di bulan Oktober Nah itu dia teman-teman 8 bantuan pemerintah yang akan cair di bulan April tahun 2021 Tetapi disini ada catatannya teman-teman untuk program PKH kemudian BST Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Sembako atau BPNT yang akan cair di bulan April Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menteri Sosial Ibu Risma Bahwa bantuan yang cair di bulan April akan dipercepat Yakni akan cair di bulan Maret tahun 2021 Nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait 8 bantuan yang akan cair di bulan April Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam mendapatkan bantuan pemerintah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh